Kepolis Banjar beserta kaset reskrim dan kaset intel didampingi Kepala Dinas Pendidikan Banjar melakukan inspeksi berdadak terhadap lokasi lubang tambang PT.PPB. Perusahaan diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa memperhatikan masalah keamanan peserta didik dan fasilitas pendidikan di SDN 6 bawahan selan serta kerusakan lingkungan. Dari hasil sidak Kepolis Banjar, AKPP Doni Hadi menemukan, mendapati lokasi lubang tambang masih dalam wilayah konsesi perusahaan, namun diduga mengabaikan keberadaan lembaga pendidikan. Menurut Kapolres Banjar, AKPP Doni Hadi, pihaknya sudah memberitakan menutup lombang tambang karena membahayakan anak-anak dan menyelidiki kemungkinan ada unsur pelanggar pidana. Kami ke sana kemarin juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Dengan Hidup Kabupaten Banjar. Kemudian dari pihak Dinas Dengan Hidup Banjar akan melakukan penelitian dan memberikan apakah itu ada penggara-penggara administrasi atau bagaimana. Namun dari pihak kepolisian akan tetap melaksanakan penyelidikan terkait dengan kegiatan pertambangan di belakang SDN 6 tersebut apakah ada ataupun masuk dalam ranah pidana atau tidak. Dan pada kesempatan tersebut saya juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan anak-anak sekolah di SDN 6 tersebut memastikan kondisi saat ini mereka masih bisa melaksanakan kegiatan untuk pembelajaran dan kami diskusi serta kami menghimbau agar adik-adik di serebut tidak bermain di belakang sekolah karena ditakutkan membahayakan. Sementara Kadis Pendidikan Liani PNI mengungkap pihak yang memikirkan dua opsi regrouping sekolah dan relokasi namun sebelum ada pembangunan yang direlokasi perusahaan pihak yang meminta aktivitas pertambangan dihentikan. Menurut DLH ini harus dilakukan reklamasi atau penutupan kembali lubang tambang supaya tidak membahayakan keluarga sekolah. Nah untuk yang kepanjangnya ada dua opsi. Yang pertama bisa regrouping dengan SDN terdekat yaitu SDN bawahkan selat 1 yang jaraknya itu 1,5 kg dari sekolah yang ada. Dan opsi yang kedua adalah relokasi. Jadi harus dibangunkan di daerah yang di luar status tanah PTPN atau di luar yang memiliki iji usaha pertambangan. Harapan kami sebelum sekolah tersebut dibangunkan maka tidak terjadi dulu relokasi atau regrouping dari SDN bawahkan selat 6 ini ke sekolah yang lainnya. Jadi kewajiban penambang adalah membangunkan lebih dahulu. Kalau sudah siap maka keluarga sekolah bersedia untuk diberi ke tempat terdekat tersebut. Pilihan opsi itu dikarenakan lahan kedua sekolah yang dekat dengan lubang tambang masih berstatus pinjam pakai dengan pihak PTPN 13 Danau Salak dan saat ini perusahaan mulai menutup lubang tambang dengan menurunkan alat berat. Tardasi Topol Duta TV, Martapura